bintang tamu berikutnya sedang berbahagia karena dia sedang menantikan hari bahagianya akan segera menikah kembali di pagi-pagi ambil kita hadirkan ini dia Juliana Muta cantik sekali Mbak Juliana Muta terima kasih banyak sudah mampir disini kami semua mau ucapkan terima kasih sama-sama terima kasih aku suka warna bajunya lagi tren ya saat ini ini juga hijau ini juga hijau lagi tren juga hijau ini ya lagi tren badan Rui gua lagi happy banget nih menghitung hari apa perasaannya sekarang happy pastinya enggak enggak sih enggak deg-degan ya kita mau kasih lihat sama sobat ambiar Mbak Juliana Muhtar yang sesaat lagi ini akan menikah dengan seorang perwira TNI sebenarnya enggak sengaja nggak sekanya ketemu terus kebetulan beliau juga ditinggal meninggal juga senasib ya mungkin udah jodoh sih akhirnya ketemu enggak sengaja kan papaku tuh kan TNI adikku TNI abangku TNI jadi sama-sama keluarga TNI jadi pas banget pas ketemu langsung nyambung dan ternyata beliau adalah abang asuhnya adikku ngobrol ngobrol akhirnya jadi temen awalnya nah akhirnya tiba-tiba kita baru deket ya tahun lalu oh baru ya dari proses kenal sampai ke dekat itu butuh berapa lama enggak lama sih enggak lama mungkin memang itu yang aku pikirkan kalau jodoh itu pasti ada jalannya sendiri betul aku juga nggak nyangka nggak nyangka bakalan bisa pakai baju persit itu nggak nyangka biasanya kulit ibuku yang pakai adik-adik iparku pakai di pas pakai ini ya Allah jalan Tuhan itu ternyata nggak bisa ditebak ya kayak gitu sampai sekarang tuh sampai yang wow masih yang spesial sendiri waktu setelah ketemu tuh intens bertemunya sering gitu kan? jarang karena kan beliau di Lebak Banten kan aku di Cibubur di Jakarta karena ada aktivisan masing-masing tapi komunikasi masih intens tapi lewat HP gitu doang respon keluarga gimana mau menikah kembali memutuskan untuk menikah kembali? Alhamdulillah sih semua pada happy mungkin karena kita sama-sama udah dewasa bukan anak kecil lagi jadi ya enggak harus diajarin dan kita kan deketnya ini tuh memang prosesnya itu memintanya sama yang di atas sih lebih yang aku tuh bener-bener tahajud itu sampai tiga bulan karena kalau nggak ada petongan dari Tuhan nggak ngerti juga bisa sampai sini cepet banget jadi bener-bener fokus itu di awal tahun awal tahun ini? ya kita berdoa, kita istikorah sampai terakhir tiba-tiba dilamar aja gitu oke, respon anak-anak gimana? happy, anak-anak happy karena anak-anak mau nggak mau mereka besar dengan bukan umurnya dibesarkan oleh kondisi kita umur 6-5 tahun udah ditinggalin kan aku 4 tahun totalnya sendiri nah anak-anak beliau juga udah pada dewasa ya proses kehidupan ini kan harus tetap berjalan jadi nggak ada yang komplain sih Alhamdulillah gitu dia kedekatan sama anak-anak gimana? anak-anak juga deket, deket banget jadi Papa Nur, Papa Nur panggilnya Papa Nur anak beliau juga ada tuh lagi nonton di depan dimana? oh disitu nungguin oh ikut juga ya? ikut 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 ya seru berarti deket juga sama deket, deket mas Nur makgil apa mas Nur? mas Nur ya berarti deket, kita seneng ya kalau gitu maksudnya ada kedekatan luar biasa bukan hanya dengan calon pasangan tapi juga dengan keluarga termasuk juga anak-anak ya kan kalau menikah kan menikahin sama keluarganya karena nggak bisa dipungkiri anak-anakku membutuhkan seorang Papa nggak bisa dipungkiri mereka membutuhkan seorang Ibu karena kehidupan kan masih panjang seberapa persen persiapan pernikah? sebenarnya itu kayak yang di lamar itu akhir Maret baru banget dan sebenarnya mau bikin acaranya tuh di Aceh karena kan aku Aceh oke nah ternyata temen-temen pada komplain kenapa di Aceh? itu jauh banget apalagi di Luxembourg pesawat seminggu dua kali akhirnya kita persiapan itu cuma dua bulan untungnya itu katanya jalan Tuhan tiba-tiba gedung ada semua ada, jangan lancar aja Kak semuanya iya kan ada yang bilang katanya kalau orang mau nikah tuh suka ada ujian gangguan-gangguan kerikil-kerikil gitu ada gak sih? iya enggak sih mungkin karena kita sibuk masing-masing aku tetap sibuk ngurusin anak beliau juga masih kerja sampai sekarang di Garut ada apem dan pesat pasti kayak ada setan yang ganggu jadi orang tuh tiba-tiba udah nggak jadi nikah gitu mungkin ini kali ya pertengkaran-pertengkaran kecil pertengkaran gitu enggak lebih enggak sih karena aku itu bener-bener masih yang jikir pagi petang masih aku kuatkan dengan berdoa sih supaya jalan itu dijauhin amin semoga dilancarkan ya tapi nanti kalau sudah menikah dengan Mas Nur tinggalnya mau tinggal di mana? ikut beliau jadi istilahnya kalau kita nikah sama tentara ke lubang semut pun harus ikut jadi kita udah berkomitmen seperti itu tentara polisi itu seorang istri itu harus siap untuk mendampingi tapi namanya manusia ya kita hidup bukan hanya di masa sekarang dan masa yang akan datang tapi pasti sempat politas juga apa yang terjadi di masa lalu 2018 ketika bencana tsunami di Banten kemudian yang menyebabkan almarhum meninggal dunia saat itu posisi masih suami dari seorang Mbak Juliana Mukhtar almarhum Herman ya masih sempat terlintas terpikirkan gitu enggak sih? enggak sih saat kita percaya dengan takdir Tuhan kita diciptakan di dunia ini kan cuma sementara Kak aku udah merasakan itu eh ternyata ada pasangan kalau diambil ya diambil aja jadi saat dikasih takdir aku harus menjalani ya mungkin ini yang terbaik kan Allah tidak pernah berbohong saat Allah mengambil seseorang pasti menggantikan dengan yang lebih baik lagi dan aku selalu mendoakan itu terus yang ya Allah kalau emang ini jalan takdirku kenapa harus aku gitu ambil tapi kau gantikan dengan yang lebih baik lagi gitu ya bener-bener ya Allah muji kejat Tuhan itu luar biasa gitu ya gitu lah aku ngerasain Kak jalan Allah itu tuh bener-bener yang saat kau bersabar saat kau ikhlas digantikan jangan percaya sama aku gitu iya Alhamdulillah gitu baik banget apa yang bikin Mbak Jolene muter berkaca-kaca ya apa perasaan apa yang dirasakan 4 tahun itu kan bukan waktu yang singkat buat aku apalagi single parents punya anak 2 saat anak-anakku merasakan nggak ada papanya mereka dibully di sekolah karena kamu nggak punya papa anakku ntar nangis itu pernah kejadian gitu sampai aku bawa ke skater saat itu tiba-tiba dia di kamar lagi online sama temennya tiba-tiba dia teriak pas aku samperin lu kenapa iya kan Uji nggak punya papa gitu siapa bilang gitu jadi itu aku melalui proses 4 tahun itu begitu lama ada prosesnya ya iya sampai aku mikir yang ya Allah kalau memang ini jalanmu yaudah deh aku ikhlas sabar-sabar gitu ini juga kayak antara percaya nggak percaya Kak tiba-tiba aku disalahin ini iya 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 jadi ini gimana Kak pas dateng aku pingin kamu mau nggak jadi ibu persid gitu nggak sih tapi lebih ke yang kalau memang menghindari dosa lebih baik sehabis lebaran gimana kalau nikah gitu oh bisa Kak bisa Kak Alhamdulillah menghitung hari ya sempat masih sempat ziarah kubur ke makam nggak sih terakhir tahun 2019 akhir tapi keluarganya masih komunikasi baik malah seneng banget kadang mereka lebih ke anak-anak sih anak-anak kan masih kecil kak kayak gimana mereka merasakan nggak ada papanya itu kan kasian ya gitu jadi tali silaturahmi masih ada sama keluarga bagaimanapun masih tetap bagian dari keluarga bagian dari kehidupan kita pastinya ya anak-anak menerima dengan pernikahan ini pastinya Ini juga salah satu mukjizat juga kan Karena terkadang tidak semuanya ada dalam sekeliling kita bisa menerima sepenuhnya apa yang kita lakukan Apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak tercinta Hai anak-anakku di rumah Alhamdulillah kita bisa berpegang tangan sampai ke titik ini Pokoknya intinya kita harus sama-sama bahagia semuanya Amin Kesedihan atau kebahagiaan pasti akan lebih bisa kita rasakan Lebih mudah kita lalui kesedihan, kebahagiaan akan lebih bahagia Jika memang kita ada memiliki orang di samping kita untuk bergandengan tanah Kita akan kembali se-saat lagi tetap di pagi penyamping Giger, geger, geger Sawat Ambiar Pada tanggal 20-22 Mei 2022 kemarin Telah diselenggarakan Grand Launching Alobank di Istora Senayan Acara ini dimeriahkan artis papan atas Indonesia Dan juga boy band dan gold band asal Korea Selatan Yaitu NCT Dream dan Red Velvet Sobat Ambiar tahu nggak sih? Alobank Grand Launching kemarin Merupakan event pertama yang berhasil mendatangkan artis K-pop Setelah hampir 3 tahun aktivitas konser internasional terhenti karena pandemi Tak hanya itu Ada juga penampilan geger dari salah satu host pagi-pagi Ambiar Dewi Parsik yang menyanyikan lagu lati Penampilan MDP tersebut sampai FYP loh Sobat Ambiar Hayo 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 Sobat Ambiar udah pada download Alobank belum sih? Nih buat Sobat Ambiar yang belum download Sekarang kalian ambil handphone pribadi kalian Jangan handphone tetangga ya Lalu scan QR Code yang ada di layar televisi kalian Tinggal download dan registrasi deh Jangan lupa untuk langsung upgrade akun kalian ke Aloprime Untuk dapetin keuntungan yang lebih besar Buka Alobank, buka masa depan Alobank, experience a simple life Sub indo by broth3rmax